selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan mengajak panjenengan sedulur semuanya untuk membahas mengenai beberapa keistimewaan orang yang mandi sebelum subuh, tentunya menurut kitab Primbon Jawa mandi sebelum subuh, bagi panjenengan yang awam pasti kemudian akan mengedepankan logika dan berpikiran bahwa hal tersebut akan bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit namun tau kapan jenengan bahwa justru dengan mandi di waktu sepertiga malam akan banyak memberikan efek positif pada tubuh, baik itu dari segi kesehatan dan juga spiritual sepertiga malam adalah waktu di antara jam 1 pagi dini hari hingga waktu menjelang azan subuh dalam periode waktu ini, vibrasi alam semesta sedang berada pada puncaknya itulah sebabnya waktu ini sering dipergunakan untuk meningkatkan daya spiritual seseorang berikut ini adalah keistimewaan mandi sebelum subuh menurut kitab Primbon Jawa kuno dimana pada urutan pertama, adalah memurnikan energi spiritual dalam tubuh panjenengan jika panjenengan adalah seorang yang sering mandi sebelum subuh pasti panjenengan merasakan suatu perbedaan dalam cara berpikir ataupun sikap mental ketika menghadapi suatu masalah panjenengan yang sering mandi sebelum subuh, cenderung akan lebih fokus dan lebih santai dalam menghadapi kehidupan segarnya air yang membasahi tubuh panjenengan di sepertiga malam tidak hanya sekedar membersihkan kotoran yang menempel pada kulit dan tubuh panjenengan saja namun juga membersihkan aura dan energi spiritual panjenengan hal tersebut akan membuat panjenengan merasa lebih segar dan lebih enteng pada keesokan hari akibatnya, panjenengan akan lebih mudah fokus dalam bekerja sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kerezekian panjenengan dalam mencari nafkah mandi di sepertiga malam akan lebih dahsyat lagi jika dibarengi dengan niatan di dalam hati niatkan bahwa dengan mandi di waktu tersebut, panjenengan akan membuang segala kenegatifan yang ada di dalam tubuh keistimewaan mandi sebelum subuh urutan yang kedua adalah panjenengan bisa menyerap energi alam yang akan membuat cakra tubuh lebih seimbang ketika panjenengan mandi sebelum subuh dan jika air yang panjenengan pergunakan untuk mandi adalah air yang berasal dari sumur tanah maka pada molekul air tersebut juga mengalami kenaikan dalam vibrasi energi hal itu karena apa yang terjadi dengan alam semesta otomatis juga akan terjadi pada unsur-unsur penyusunnya diantaranya yaitu tanah dan air air sumur yang masih murni dan punya vibrasi tinggi akan diserap energinya ketika melewati tubuh hal tersebut akan bisa menyeimbangkan cakra panjenengan bahkan juga akan memperkuat pancaran energinya jika cakra panjenengan seimbang dan kuat maka panjenengan akan memiliki mood yang bagus seseorang yang selalu memiliki suasana hati yang bagus maka dirinya akan sangat sulit ditembus oleh berbagai penyakit terutama yang disebabkan dari golongan metafisika seperti penyakit ain, santet, guna-guna, dan seterusnya jika panjenengan mandi sebelum subuh memang khusus bertujuan untuk memperkuat cakra maka ketika panjenengan mandi pejamkanlah mata bayangkan air yang ada pada gayung panjenengan mengeluarkan cahaya putih kemudian baru panjenengan guyurkan pada bagian kepala hal tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali keistimewaan mandi sebelum subuh menurut primbon jawa urutan yang ketiga adalah panjenengan memiliki mata batin yang peka dan daya spiritual yang tinggi ketika kulit panjenengan terkena air yang dingin ketika mandi sebelum subuh hal tersebut akan merangsang ujung-ujung saraf yang selama ini memang lemah atau kurang dalam kepekaannya terhadap sesuatu namun yang tidak banyak orang tahu saraf yang dirangsang tersebut tidak hanya saraf pada tubuh fisik panjenengan saja melainkan juga saraf-saraf yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata di mana istilahnya adalah saraf spiritual atau saraf batin memiliki saraf batin yang peka bukan berarti panjenengan terus akan bisa melihat makhluk halus namun panjenengan akan semakin peka terhadap energi dan gejala-gejala alam semesta dan juga akan bisa membantu panjenengan dalam perjalanan bertemu dengan sang guru sejati mandi sebelum subuh juga akan meningkatkan daya spiritual panjenengan namun hal itu dengan kondisi jika setelah mandi panjenengan lanjutkan dengan ritual atau olah batin tertentu bisa dengan meditasi, wirid, atau hanya sekedar berdoa menurut agama dan kepercayaan panjenengan masing-masing laku spiritual yang panjenengan lakukan di waktu sepertiga malam akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan panjenengan bahkan jika panjenengan memiliki doa permohonan maka sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk memanjatkannya kepada Tuhan semesta alam keistimewaan mandi sebelum subuh urutan yang keempat menurut Primbon Jawa adalah panjenengan akan lebih mudah dalam mengendalikan amarah dan hawa nafsu lainnya mandi sebelum subuh dengan air dingin akan sangat bermanfaat bagi panjenengan yang memiliki masalah dalam pengendalian amarah dan hawa nafsu lainnya suasana sepertiga malam yang tenang dan dingin akan membawa emosi panjenengan ke dalam sebuah keheningan jika pikiran panjenengan sering berada di dalam keheningan maka panjenengan akan lebih bisa berpikir secara positif di dalam keheningan, panjenengan juga memiliki waktu yang tepat untuk melakukan suatu koreksi diri dengan demikian panjenengan tidak akan lagi menjadi orang yang mengedepankan amarah dan hawa nafsu mandi sebelum subuh di samping dapat menguatkan fisik dan spiritual juga akan menguatkan mental hati dan jiwa yang tenang akan membuat mental panjenengan menjadi sehat serta terhindar dari yang namanya stres dan depresi keistimewaan mandi sebelum subuh menurut Primbon Jawa urutan kelima adalah panjenengan memiliki aura wajah yang lebih bercahaya jika panjenengan sering mandi sebelum subuh dengan air dingin maka secara fisik akan membawa dampak yang bagus untuk keremajaan kulit terutama kulit pada wajah panjenengan air dingin akan memperkecil pori-pori pada kulit wajah panjenengan sehingga akan membantu untuk mencegah terjadinya masalah kulit selain itu, air dingin juga akan membuat kulit wajah menjadi halus dan lebih bersinar secara aura, wajah panjenengan juga akan kelihatan lebih cerah hal tersebut juga karena pengaruh dari cakra tubuh yang kuat dan seimbang seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya keistimewaan mandi sebelum subuh menurut Primbon Jawa urutan yang ke-6 adalah panjenengan akan menjadi tidak mudah sakit menurut penelitian medis ketika panjenengan mandi sebelum subuh dengan air dingin akan melancarkan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh sehingga badan panjenengan akan terasa lebih segar dan lebih sehat untuk beraktifitas di sepanjang hari mandi sebelum subuh dengan air dingin juga akan meningkatkan produktivitas dari sel darah putih ketika panjenengan memiliki sel darah putih yang cukup maka panjenengan juga akan semakin kebal terhadap virus penyakit keistimewaan mandi sebelum subuh urutan yang ke-7 adalah panjenengan akan memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik menurut penelitian dokter sering mandi sebelum subuh dengan air dingin akan mampu meningkatkan kualitas hormon kesuburan baik itu pada panjenengan kaum laki-laki ataupun perempuan oleh karena itu bagi panjenengan yang sudah berkeluarga namun belum juga diberi keturunan panjenengan berdua bisa melakukan ritual mandi sebelum subuh ini kemudian dilanjutkan dengan berdoa memohon kepada Tuhan yang maha kuasa itulah tadi video kita hari ini mengenai 7 keistimewaan orang yang sering mandi sebelum subuh semoga bisa menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya sebagai penutup admin doakan agar panjenengan selalu di dalam lindungan Tuhan dan juga selalu dilancarkan rezekinya amin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!